Oke, sebelum gue masuk ke inti pembahasannya, gue tau film ini udah lama tayang sejak Agustus atau September tapi karena banyak film yang baru-baru juga muncul dan gue mengejar momen, jadi gue baru bisa nge-upload video ini jadi Indonesia baru aja bikin film yang jarang dibuat, gue gak tau apakah ada film Indonesia yang bertemakan Haze Line mencuri Raden Saleh atau enggak, jadi tanpa basa-basi ini dia review mencuri Raden Saleh mencuri Raden Saleh menceritakan Piko seorang mahasiswa yang pintar melukis memanfaatkan skillnya tersebut dengan membuat lukisan baru atau mereplika dari lukisan aslinya, lukisan palsu yang kemudian suatu saat Piko ini disuruh untuk mereplika lukisan yang sulit dibuat yaitu Raden Saleh premis film ini udah oke, dari ngebuat replika Raden Saleh sampai mencuri sesuai judulnya bagi kalian yang udah pernah nonton film tema Haze atau pencurian, pasti gak asing kayak Mane Haze namun kali ini bukan tentang bang, tapi lukisan filmnya dibintangin oleh Iqbal Ramadan, Akini Hakyu, Angga Yunanda, Ari Irham, Rachel Amanda, dan Umay Sahab nah dari film ini yang gue suka alurnya itu rapi dan meskipun ada yang bikin bingung ya mungkin beberapa kalian ada scene yang bikin bingung seperti dari adegan A tiba-tiba ke adegan lain dan balik lagi ke adegan A alurnya diberikan selain rapi juga menyimpan twist-twist kecil yang memang tidak terduga gue gak akan sebutin ya, karena itu spoiler meskipun di bagian akhir ada yang terduga twistnya tapi tidak mengurangi keseruhan dari film ini namun menurut gue sendiri sayang sekali ada twist yang dijelasin ke awalan tetap bikin kaget sih, tapi kalau ditaruh di akhir menurut gue akan lebih kaget lagi nah, karena mereka ini pake sistem hasil dari adegan diperlihatkan terlebih dahulu dan baru prosesnya setelah itu jadi menurut gue cara ini lebih efektif untuk ngebuat karakter yang ada twistnya pake cara ini seni yang dipanjang di film ini tidak hanya dipanjang kayak contoh mereka mau buat lukisan Raden Saleh nah, bukan langsung diliatin proses pembuatannya tapi juga diceritakan arti dari lukisan tersebut dan ya, bagi penonton awam yang kurang tau sejarahnya pun jadi tau gue cukup puas ya juga melihat karakter Pico ini gambar meskipun ya gak banyak-banyak dia menggambarnya diliatinya itu gak banyak mengenai karakter menurut gue udah pas dengan porsinya masing-masing meskipun karakter permadi gak begitu didalemin jadi, di gue sendiri kurang merasakan aura jahatnya permadi sebenarnya dan begitu juga karakter bapaknya Pico yang sebenarnya masih kurang jelas seluk beluknya kenapa bisa kerjasama dengan permadi apakah dia master plan saat pembobolan bang atau apa gak tau sinematografi di film ini gue ajungi jempol gak hanya keren tapi ada juga beberapa shot yang film Indonesia jarang buat gue rada susah jelasin tapi nanti kalian tonton aja sendiri musik scoringnya juga gak kalah mantepnya bener-bener cocok sama setiap adegan bahkan emang adegan terasa lebih wow karena musiknya skor akhir dari gue 8,8 film ini bener-bener recommended buat kalian yang suka nonton film tema heist atau pencurian tapi ini versi indonesianya pokoknya mantep deh so, itu aja review dari gue terima kasih bagi yang sudah menonton like, komen, dan subscribe gue Rakis, signing out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax